Pada usia 5 tahun ayahnya meninggal, pada usia 16 tahun ia berhenti sekolah, pada usia 17 tahun dia kehilangan pekerjaan, di antara usia 18 sampai ke 22 tahun ia menjadi kondektor kereta api dan gagal, setelah itu ia mencoba bergabung dengan tentara dan ternyata gagal juga. Tak berhenti di situ, kemudian ia mendaftar di sekolah hukum dan ia ditolak, mencoba mencari peruntungan lain dengan menjadi penjual asuransi dan dia gagal lagi, dan di usia yang ke-19 ia menjadi seorang ayah. Pada usia ke-20 istrinya meninggalkan dia dan mengambil bayi perempuannya, lalu ia menjadi seorang koki dan mencuci piring di sebuah kafe kecil. Dia gagal juga dalam upaya untuk menculik putrinya sendiri, yang akhirnya dia meyakinkan istrinya untuk bisa kembali kepadanya. Di usia 65, ia pensiun. Di hari pertama pensiunnya, ia mendapatkan cek dari pemerintah senilai 105 dolar atau uang sekarang sekitar 1,5 juta rupiah. Dengan cek 105 dolar itu, ia merasa bahwa pemerintah tidak dapat mencukupi akan kebutuhan hidupnya. Akhirnya, ia memutuskan untuk bunuh diri karena merasa tidak layak hidup lagi. Dia merasa menjadi seorang yang selalu gagal. Dia duduk di bawah pohon, menulis niatnya untuk bunuh diri. Tapi akhirnya, dia mengurungkan niat itu. Dan sebaliknya, ia menulis sebuah resep masakan. Di sisa usianya, yang sudah senja, ia masih punya kesempatan dan keahlian, yaitu memasak. Singkat cerita, ia meminjam 87 dolar kepada temannya untuk membuat ayam goreng. Lalu ia berjualan dari pintu ke pintu dan awalnya, ia ditolak lebih dari seribu kali. Dan akhirnya, ada satu rumah yang mau membeli masakannya. Ingat, di usia 65, ia sudah menyiapkan niat untuk bunuh diri. Tetapi, di usia 88 tahun, Koloner Sanders menjadi pendiri GFC. Ia menjadi bilioner dari usaha GFC-nya. Moral dari cerita ini adalah, tidak ada kata terlambat untuk memulai sebuah awal. Yang paling penting dari semua itu adalah tentang mindset. Seberat apapun masalahnya, jangan pernah.